Jadi Obito bakit Uh, sempet, sempet bisa gitu Yo people in the world, welcome back with me 20 bar shot Di video kali ini saya mau bermain game Naruto Ultimate Ninja Storm 4 dia Kali ini saya ada di segmen duel Saya mau menduelkan Obito Edo Tensei versus Naruto Uzumaki versi Hokage ya Kita bayangkan Obito dipangkitkan kembali Gak tau sama siapa, sama Amado atau Orochimaru itulah ya Obito bangkit ketemu dengan Naruto dan mereka bertarung ya Kita tandingkan di versus battle, komputer versus komputer, single match, rondenya 3 Kita pilih Naruto yang versi Hokage yang mana nih Kita pilih ini ya, Roto Boruto versus Obito yang versi Edo Tensei Ini dia, kita lihat pertarungan mereka berdua ini ya Langsung saja Ini dia pertarungan di Naruto Hokage versus Obito Edo Tensei Langsung mau dikeluarin jubi sama Obito Obito ini di Edo Tensei tapi masih punya jubi ya Tuh, ngeluarin andalannya ya lah ya Keluarin akar-akar gitu Uh, sempet, sempet bisa gitu Bisa set set ya Obito ya Meluarin rantai juga Dan Obito ini dibangkitkan Di pindah dimensinya Dimensinya masih ada ya Dan ada makhluk yang sangat besar Menggegam Naruto Atau menimpuk atau mengeprek Naruto ya Dengan makhluknya milik Obito Dipangkitkan ini pak Sama Amado Bisa Edo Tensei ya Amado ya, bisa gitu loh Jadi Obito bangkit Keren sih menurut gue ya Obito Edo Tensei ini Jadi matanya itu Oke Dipindah ke dimensi lagi Jadi matanya itu Mangikyu Saringan Warna merah Belakangnya warna hitam Jadi merah hitam gitu Keren menurut gue ya Obito Edo Tensei Dan wajahnya Obito kan kayak Bentuk pusaran gitu ya Ada Hancur gitu Hmm Kombo Jadi gabungan pak Udah bentuk spiral Mukanya Masih digabung sama Wajah retak-retak Kirikasnya Edo Tensei Jadi keren menurut gue ya Obito Edo Tensei ini Bajunya merah ya Sebenarnya Edo Tensei pada umumnya Dibangkitkan lagi Obito ini Keren Keren Sini keren Langsung merah ya Darahnya Naruto Dibuat Tidak berkutik Sama Obito Darahnya Obito Masih ada hidungnya ya Langsung dihajar balik kah Dikombek kah Wah dikombek kah ini Naruto Gue gituin langsung Serius pak Tuh Langsung disembur biju Tambah dibuat kuning Gue bilang Naruto Tidak berkutik langsung Serius ya Langsung dibuat kuning Darahnya Obito Ini dia Obito Si pembawa perang Dunia Shinobi keempat Cara gak tau kah Tentang sejarah Obito sama Madara Kan dari Uchiha juga gitu loh Mungkin dirahasiain ya Ketika diaranya Boruto ini Siapa Dalang dari Perang Dunia Shinobi keempat Atau musuhnya itu Siapa itu Dipindah lagi Ketiga kalinya Kan dari Klan Uchiha gitu loh Mungkin aib Bagi Uchiha sekarang Jadi disembunyiin Makanya Sara Gak tidak tau Gitu sih kayaknya ya Teori gue Dan Pertarungan pertama Dimenangkan oleh Obito Lah kok putih Wah kira Wah kira nge-bug tadi Obito ya Kok kuduknya putih Itu kan aneh Langsung Subset Obito Keren loh Langsung Subset ya Kumbunya Gonboruto menghajar ya Keren-keren Serius Tiga kalinya Sama Obito Kalau kena jurus Mungkin Obito akan Nostalgia Ingat Sama kuramanya Nyaru Oh iya Ini masih ada ya Kuramanya Comback Mungkin Kembali ya Oh iya Kok ada ini Seharusnya kan Sudah hilang ya Sayang Banget gitu loh Kurama dihilangin Wah Oke Round Kedua Dimenangkan oleh Nyaru Uzumaki Ini dia Final round Penentuan Siapa kayak yang terkuat Dan Ini Mereka bertemu Ketika Konoha Sudah Hancur ya Jubi Gak kena Waduh Tadi Gak kena Darah Naruto Sudah kuning Di karton Mungkin Nanti di Naruto Strom Connection Ada Stake Konoha Hancur Versi Boruto ya Dan Gua yakin Nanti ada Patung Konoha Yang kepala Doam itu Hancur kan Kayak di episode Pertama Itu mungkin Dibuat ciri khasnya Dibuat Stake ya Nanti di Naruto Strom Connection Kayak nyalu ya Gua Sotoy pak Oke Darah Naruto Sudah merah Kalau ini kan Waktu pain Ya Gancuran Gancurin sama pain Jadi cuma Rumah warga doang Nanti Kalau di Boruto Ada patungnya Sebagai ciri khas Gancuran Konoha Kan udah tujuh ya Patungnya ya Jadi biar keren Di belomang Oke udah Kini Bisa terpental ya Naruto ya Dengan Saringan Bisa gitu loh Dilempar Dituin Langsung Menjebar Tiba akar Dari mulut Obito Dicurus Dikagalin terus Naruto Mengecurus Dikagalin terus ya Sama Obito Jadi gak dikasih Kesempatan Naruto ini ya Jadi yang terkuat Adalah Obito Edo Tensei Dia bisa Mengalahkan Naruto Dan Obito Tanpa ampun Menghajar Naruto Ini ya Di masa depan Ketika mereka bertemu Kembali Kita bayangkan Gitu saja ya Buat seru-seruan Dan itu tadi Pertarungan antara Obito Uchiha Versi Edo Tensei Versus Naruto Uzumagi Versi Hokage Dan sebelum ke penutupan Seperti biasa Saya mau seru-seruan Duel Acak Jadi Gue akan tidur Ya Saya versus Komputer Di match Rondenya 3 Siapa nih Tim gue Oke Oke Bentar Siapa ini Weh Hayate Dibantu Dengan Sasuke Let's go Sasuke Bro Dan Sasori ya Versus Siapa nih Sakura Waduh Sakura Sakura yang Sagi mode Iya kah Oh Byaku Go aktif Dibantu Dengan Siapa nih Sakura Raikagei Musuhnya Kok kuat Sasuke Eh itu Bukan Raikagei Wah ini Raikagei Yang pernah Lawan Ekor 8 Yaudahlah Kita terima Nasib Oke Dan itu Raikagei Siapa ya Raikagei Ketiga Pokoknya Itu kuat Banget Raikagei Secepat Gilat Ngeri Itu Orang Oke Serem Oke Kita Ajar Sakura Low Walaupun Biaku Aktif Takut Dua Ya Hayati Ini Bawa pedang Tapi Cuma Dibuat Pentung Pentung Doang Hayati Let's go Let's go Lah Sudah Kuning Darahnya Aduh Gak Pencah Lagi Kita Pakai Sasori Aduh Awas Lah Comback Lagi Sakura Lawan Sasori Pertarungan Kedua Kedua Komback Sido Ikombe Kau Kak Asik Pak Kureng Tuh Aduh Apa sih Bonekanya Susah Dikendaliin Pak Oh Sasuke Henshi Lah Itu kok Cuma Setengah Sayapnya Sasuke Milik musuh Milik Tim Gue Versi Akatsuki Laya Terus Oh Gularin Sayap Keren Tuh Susah Pak Apa Sih Nah Gini Sekalinya Bisa Safit Mampus Kena Kubus Loh Nice Dibentuk Akar Langsung Modar Sakura Comback Lawan Sasori Lagi Nostalgia Kita pake Hayate Bukul Terus Tendang Sasuke Gak Nih Sasuke Sasuke Versi Akatsuki 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 Terus Let's go Amaterasu Menjal Wah Calon istri kita Kita Amaterasu Eh Sasuke jangan dibunuh Sasuke Nanti di masa depan Nggak Ada Sarasa Nanti Eh Keren Keren Sasuke Bro Udah Dijidori Masih Digabung Ditendang Dijidori Langsung Ah Loh Langsung Ditendang Aduh Amaterasu Amaterasu Nice Semburan siapa itu Wih Bukul Amaterasu Nice Kita liat Cikretnya Kalau ini yang versi Dia itu Keluarin Darah ya Di matanya Yang versi remake Keren Darahnya Jelas gitu Mengalir Oke Jadi itu tadi Pertarungan antara Obito Edotensei Versus Naruto Versi Hokage Dan Sekaligus Seru-seruan Duel acak Dari saya Dan kita Menang ya Ada Sasuke Akatsuki Musuhnya juga Ada Sasuke Yang versi setengah Sayapnya Kutukannya itu Setengah ya Dan segitu saja Video dari saya Saya akhiri dulu Video kali ini Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe And see you next time Bye-bye And peace Ahau Ciao Sub indo by broth3rmax